Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Amin Sharma Channel tentang unboxing, review, dan vlogging tentunya ya Seperti kali ini, saya akan melakukan unboxing sekaligus review Dari sebuah mic condenser yang memang saya butuhkan ya Karena katanya mic condenser yang ini nih, yang saya pakai sekarang Suaranya kurang bagus teman-teman, kata para penonton ya Para penonton, kenapa jadi nyanyi? Oke, jadi suaranya kurang bagus, makanya disarankan coba deh bang ganti mic-nya Oke, saya cari-cari, ternyata ini ada mic yang sangat direkomendasikan oleh para youtuber-youtuber yang membahas gadget ya Yaitu Sades Orpheus Semoga saja saya benar menyebutkan namanya ya Karena dibaca sadis, nggak ada i-nya Sades aja ya, Sades Orpheus Dan ini barangnya baru datang banget Ini masih disegel sekalian juga untuk dokumentasi ke penjualnya ya teman-teman Jadi saya mau melakukan unboxing sekaligus mau mereview Seperti apa sih mic Sades Orpheus yang harganya sih murah ya Saya kebagian harga yang sekitar berapa ya? 675 ribuan ya Lagi ada diskon dan katanya kualitasnya premium Makanya kita langsung aja deh Kita unboxing, kita tes seperti apa sih suaranya si mic premium ini Katanya ya, oke langsung aja kita unboxing teman-teman Let's go Gunting ajaib, kita mulai unboxing Bismillahirrahmanirrahim Oke, ini masih disegel ya Pertama seperti biasa masih disegel Belum saya apa-apain Tuh, bukti ya Nah, bubble wrap-nya buang dulu Benting ajaibnya juga Oke, ini bentukannya teman-teman Ini bagian depannya Nah, mic-nya bentuknya nanti kayak gitu ya Ini bagian belakangnya tuh Ada disini lengkap ya Katanya dapet Apa ini namanya? Boom arm Terus dapet ini Apa sih? Lupa Filter Atau foam filter ya Juga ada mic-nya Juga ada dapet Mic stand yang kecil seperti ini teman-teman Oke, kita buka deh dalamnya Seperti apa ya? Premium microphone set Dari box-nya sih seperti ini ya Eh, seperti ini Dari box-nya sih namanya Premium microphone set Oke, kita buka aja Dalemnya ada apa aja Let's go Dari kamera 2 bisa terlihat ya Nanti ada kamera 2 Oke, pertama kita dapet User guide seperti biasa Ini user guide ya User guide seperti biasa Taruh dulu sini Lalu kita dapet Ini Winfoam Untuk filter Biar nggak Muncrat-muncrat Kita ke mic ya Ke mic-nya Taruh dulu sebelah sini Oke, lalu kita dapet apa lagi? Kita dapet ini Untuk kemeja ya Untuk si boom arm-nya Nanti deh kita bahasnya Mana dulu ya? Tidak bingung ya Oke, kita bahasnya ke Ini dapet apa ini? Ini dapet Oh, karet teman-teman Ini dapet karet Karet ya Tuh Karet Karet untuk cadangan Si ini nih Mount-nya ya Mount-nya kan pake karet Nah Si mount mic-nya Nanti ini cadangannya teman-teman Oke Ini mount mic-nya Ini karet cadangannya Oke Dapet ini Oke, lalu kita dapet Ini kabelnya ya Untuk koneksinya Menggunakan USB-A USB-A ya Bener ya USB-A Nih USB-A Langsung ke mic-nya Ini dia Mic-nya teman-teman Ini mic-nya Wow, lumayan ya Build quality-nya menurut saya Ini bagus ya Build quality-nya bagus Ini buang dulu Build quality-nya bagus teman-teman Ini dari metal Mic-nya di dalam Ada jaring-jaring tipis lagi Oh, jadi ini double ya Jaring-nya di luar Ada yang Agak jarang Di dalamnya ada Yang Lebih rapat ya Jaring-jaringnya ya Jadi jaring-jaringnya double Ini di depannya Ada Tombol Tombol atau kenop ya Bilangnya ya Switch aja deh Bisa diputer soalnya ya Ada untuk volume Ada untuk echo Untuk volume Untuk echo Teman-teman echo Echo Dan di Depan ini Mana depan Mana belakang sih Pokoknya ini Di belakangnya ada Logo Sades Logo Sades Logonya baru katanya sih Logo Sades Gambarnya Serigala Logo Sades Ini untuk mic-nya Ini untuk kabelnya Tadi Oke, bentar Taruh dulu di Bawah Ini untuk Klem Ke meja Klem ke meja Ini dapat Klem ke meja Teman-teman Untuk ke meja Untuk ke meja Ini dapat Lagi Boom Arm Nah Ini dia Boom armnya Lumayan ya Seperti ini Boom armnya cukup panjang ya Sekitar setengah meter Atau satu meter mungkin Dan menurut saya Build quality-nya cukup bagus ya Metal Ringan Tapi Cukup kuat Kayaknya cukup kuat teman-teman Untuk menopang mic seberat ini Ya cukup kuat lah ya Oke Ini boom armnya Tutup dulu Taruh sini Lalu kita dapat Wind foam Oh ada busanya juga Dapat busa Tapi Kecil ya Beda sama busa yang ini Ini busanya lebih kecil Kalau ini gede Kalau mic yang saya pakai sekarang Busanya gede ya Ini mic sekarang Mic murah aja Yang 100 ribuan 200 ribuan Kalau nggak salah Dan ini dapat Mini stand ya Stand mini Kita buka Stand mini Oke Ini seperti ini Metal juga Dan Kayaknya sih Kuat ya Cuma ini Untuk mountnya ini Dari plastik Taruh sini Lalu ini dapat Clip Clip untuk Ngejepit si mic-nya Nah ini nanti Bisa ke boom arm Bisa ke Si standnya yang kecil ya Oke Kita singkirin dulu boxnya deh Dapatnya apa aja ini Untuk wind foam-nya Foam filter Atau wind foam Atau apapun itu ya Pokoknya filter Untuk mencegah Ludah muncrat-muncrat Kita beresin dulu Oke Jadi kita dapat Ini ada Mic-nya tentunya ya Mic-nya Ini ada Foam filter juga Atau Busa untuk filter Untuk penutup disini Ini ada juga Foam filter Tapi yang bisa dipasang Di boom arm Lalu ini dapat Clip Untuk penjepit si mic-nya Bisa ke stand Atau ke boom arm Ini dapat Apa ini Clip juga Untuk ke meja Untuk boom arm ke meja Ini dapat Mini stand Dapat On-nya Untuk mic-nya Nanti bisa ke boom arm Atau ke Enggak ya Ini berarti khusus Boom arm ya Atau bisa Bisa gak sih Dipakai kesini Kayaknya bisa deh Untuk ke stand juga Lalu dapat Boom arm-nya Lalu dapat kabel USB-nya Konektornya Lalu dapat Ini Karet cadangan Untuk si mount-nya Yang ini ya Untuk clamp-nya Clamp atau mount Si clamp Clamp kali ya Dan juga Dapat user guide Teman-teman Oke Itu yang kita dapat Dari Paket Mic Premium Sades Orpheus Ini teman-teman Sekarang kita masuk Ke pengujian suaranya Seperti apa sih Suaranya dari Mic Premium Ini katanya ya Premium ya Oke langsung aja kita masuk Ke pengujian suaranya Teman-teman Let's go A few moments later Ini suara menggunakan Mic yang dulu ya Mic yang murah Sekitar Rp 170.000 Nah ini suaranya seperti ini Teman-teman Check Check 1, 2, 3 Check 1, 2, 3 Check Nah ini untuk Mic dari Orpheus teman-teman Bisa dibedakan ya Suaranya seperti apa ya Dari mic yang dulu Sama mic Sades Orpheus Yang saya pakai sekarang ini Oke langsung aja Kekelebihan dan kekurangan Dari mic Sades Orpheus ini Menurut saya untuk kelebihannya ya Dia menggunakan Kabel USB Yang sudah Include dengan Apa ya namanya Yang sudah include dengan Audio mixing bawaan ya Jadi gak perlu alat lagi Langsung plug and play aja Colokin USB nya ke komputer Atau Ke laptop teman-teman Jadi bisa langsung dipakai Ini saya menggunakan Aplikasi Audacity Yang gratisan aja Dan hasilnya seperti ini Teman-teman Hasil rekamannya ya Cukup bagus sekali Lalu kelebihan lainnya Adalah di paket pembeliannya Yang sudah include dengan Boom Arm Yang sangat cocok sekali Untuk youtuber-youtuber Pemula seperti saya Dan teman-teman tentunya ya Jadi yang pengen mulai Streaming Pengen mulai Gaming Ya jadi bisa banget Ini dengan mic Sades Orpheus Yang harganya menurut saya sih Cukup terjangkau ya Di bawah 1 jutaan Jadi cukup recommended Saya gak di endorse ini ya Jujur ini review pribadi saya aja Dan hasilnya memang Seperti ini Cukup keren teman-teman Gimana setuju gak Kalau mic Orpheus ini Jadi mic rekomendasi Di tahun 2022 ini Untuk youtuber Atau konten kreator Pemula seperti saya Dan teman-teman Oke Jika setuju Jangan lupa Tekan like-nya teman-teman Dan jangan lupa Yang belum subscribe Segera subscribe Agar tidak ketinggalan Konten-konten menarik Dari channel Amin Sharma Yang tentunya berkaitan dengan Vlogging Unboxing Dan review Oke Itu aja ya Untuk review Dan unboxing Dari Sades Orpheus ini Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax